Kembali ke informasi lainnya, pemirsa tidak hanya hadiah berupa materi atau biasiswa, namun olahragawan perlu jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini, 156 ribu pelaku olahraga telah terlindungi program jaminan sosial Ketenagakerjaan. Olahraga menjadi salah satu bidang yang kerap mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mulai dari prestasi gemilang yang diukir oleh para pelaku olahraga hingga kesuksesan tanah air saat menjadi tuan rumah gelaran Asian Games 2018 silam. Meski demikian, pemerintah menilai bahwa prestasi para pelaku olahraga dapat lebih ditingkatkan, salah satunya melalui perlindungan jaminan sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. BPJS Ketenagakerjaan Jainudin mengatakan bahwa Undang-Undang Olahraga ini merupakan hadiah seligus jawaban atas kegusaran para pelaku olahraga akan menasib ketika mengalami cedera maupun saat memasuki masa pensiun. Jadi hari ini itu kelihatan kan ada Undang-Undang Olahraga yang sudah disahkan dan dulu Undang-Undang Olahraga ini Pak Dede jadi buktor lahirnya. Dan salah satunya itu ada perlindungan jaminan sosial ketenang kerjaan untuk pelaku olahraga yang tadi sudah kita jelasin. Hari ini kita hadirkan, sekalian kita ingin ambil ke Pak Dede dan DPR, Undang-Undang Olahraganya ini dampaknya ternyata luar biasa dan dampak antusiasi luar biasa. Penguatan olahraga sebagai profesi pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaan bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan keluarga negaraan, melainkan juga adanya perlindungan jaminan sosial melalui SJSN. Saat itu adalah kita berbicara tentang bagaimana BPI Jam Sorsak ini meningkatkan jumlah kepesertaan. Yang kepesertaan itu lebih banyak kreatifnya adalah pekerja sektor formal. Padahal dari sektor informal sendiri atau non-formal itu jumlahnya 80 juta lebih. Dan mayoritas dari mereka tidak paham bahwa negara telah memberikan jaminan melalui Undang-Undang SJSN. Nah, saya mengatakan atlet, pelatih, pelaku olahraga dan komunitasnya ini selama ini punya masalah ketika mereka tidak terjamin pada saat mereka melakukan kegiatan berolahraga. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jainudin mengatakan bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Keolahragaan pihaknya berlangsung bergerak cepat melakukan sinergi dan kementian pemuda olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dituangkan lewat perjanjian kerjasama. Jainudin menyakini adanya gerukungan pemerintah lewat Undang-Undang Keolahragaan tersebut mampu mengakselerasikan jumlah pelaku olahraga yang telah lindungi BPJS Ketenagakerjaan.